Hai semua assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin mini bomboloni coklat keju ini tuh favorit banget dan teksturnya itu empuk banget ya teman-teman dan ini salah satu bestseller dijualan aku beneran deh kalau teman-teman coba ini beneran nagih banget karena teksturnya itu yang empuk banget ya hasil bomboloni nya juga menu-menu seperti ini tuh kelihatan dari serat dan teksturnya itu enak banget nah penasaran gimana cara buatnya simak terus videonya sampai akhir untuk bahan-bahannya disini aku pakai 250 gram tepung terigu protein tinggi kemudian tambahkan 50 gram gula pasir lalu tambahkan 100 gram kentang yang sebelumnya sudah dikukus kemudian dihaluskan ini berat 100 gram setelah dikukus ya teman-teman kemudian tambahkan 25 gram susu bubuk 6 gram ragi instan 2 butir kuning telur dan yang terakhir 50 ml air dingin kemudian ini mau aku campur ini langsung aku gunakan mixer ya teman-teman ini cukup pakai speed rendah terlebih dahulu sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata seperti ini matikan dulu mixernya kemudian tambahkan 35 gram margarin lalu tambahkan sejumput garam lalu mixer kembali dengan speed yang paling tinggi sampai tekstur adonannya itu mulus dan kalis elastis kalau adonannya sudah mulus seperti ini ini tandanya adonan sudah kalis ya kemudian matikan mixer tanda adonan yang sudah kalis elastis kalau ditipiskan seperti ini adonan tidak akan mudah rata robek ya kemudian adonan mau aku istirahatkan selama 10 menit jangan lupa bagian atasnya ditutup menggunakan kain bersih Hai nah kalau sudah 10 menit ini adonan mau aku pindahkan ke meja kerja kemudian adonan mau aku bagi-bagi menjadi beberapa bagian ini aku timbang masing-masing 20 gram supaya besarnya sama ya teman-teman nah kalau semua adonan sudah ditimbang kemudian ambil satu adonan lalu cubit-cubit ke bagian bawah dan bulatkan lalu kemudian rounding sampai permukaan adonannya itu mulus ya teman-teman tuh seperti ini lakukan hal yang sama ambil satu adonan cubit-cubit ke bagian bawah lalu bulatkan dan roundingnya supaya bentuknya bulat dan bagian atas itu mulus lakukan hal yang sama-sama sampai selesai ini adonannya sudah aku bulatkan semua dan tadi aku gulingkan ke tepung kering kemudian ini mau aku diamkan sampai mengembang dua kali lipat nah kalau sudah didiamkan sekitar kurang lebih selama satu jam ini adonannya sudah siap goreng tanda adonan yang sudah siap goreng kalau ditekan seperti ini dia akan kembali ke bentuk semula ya teman-teman nah disini aku sudah panaskan minyak secukupnya dengan api kecil aja lalu goreng bomboloninya goreng sampai bagian satu sisi kecoklatan kecoklatan ya teman-teman untuk menggorengnya disini aku cukup satu kali balik aja supaya tidak banyak menyerap minyak nah kalau satu sisi sudah kecoklatan seperti ini ini langsung dibalik aja kemudian goreng lagi sampai kedua sisi mencoklat ya Nah kalau bagian kedua sisinya udah mencoklat seperti ini ini langsung aja diangkat kemudian ditiriskan nah ini untuk bombolon yang udah digoreng ya teman-teman kemudian setelah bomboloninya dingin aku mau taburi dengan gula donat atau gula halus ini cukup ditaburi diguling-gulingkan seperti ini aja ya lakukan hal yang sama sampai selesai kalau semuanya sudah diberi gula halus langkah selanjutnya ambil satu bomboloni kemudian belah bagian tengahnya jangan sampai putus disini aku menggunakan pisau yang bergerigi seperti ini ya teman-teman ini dibela dibagi dua jangan sampai putus kemudian isi dengan filling coklat untuk filling coklatnya gunakan yang merek apapun tapi aku disini menggunakan merek Elmer ya kemudian tambahkan keju parut keju parutnya itu banyak ya teman-teman supaya tampilannya itu lebih menarik Nah lakukan lagi ambil satu adonan belah menjadi dua bagian jangan sampai putus kemudian beri isian filling coklat dan keju parut ya teman-teman ini kejunya sengaja aku banyakin supaya lebih enak lakukan hal yang sama sampai selesai nah ini dihasilnya setelah semuanya di topping untuk satu resep ini menghasilkan 27 bijis Nah kalau teman-teman mau jual disini aku kemas menggunakan dus emas seperti ini ya teman-teman jadi jadi lebih premium dengan menggunakan dus yang bagus seperti ini ya Nah kemudian aku beri paper cup masing-masing bomboloni nya teman-teman juga boleh pakai kertas yang ukurannya besar ya untuk alasnya tapi disini aku karena ada stok paper cup jadi aku menggunakan paper cup seperti ini untuk satu box ini ini muat 12 species ya isinya satu lusin nah ini dia hasilnya mini bomboloni coklat keju ini beneran enak banget empuk perpaduan coklat dan kejunya juga cocok banget dan bikin lagi ya teman-teman tuh ini enak banget ini wajib banget dicoba deh nah buat teman-teman yang suka dengan video aku jangan lupa like comment dan subscribe dan bunyikan tanda loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan resep terbaru dari aku terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati